Halo, Assalamualaikum Wr. Wb. Apa kabar, Sahabat Property? Jumpa lagi di Property Story bersama Ruri Ahmad. Oke, Sahabat Property, saya mau sharing santai ya. Sharing santai saya, kali ini saya ada di apa? Di dapur saya, di dapur rumah saya, ada di belakang rumah. Nambil santai. Saya itu kepikiran gini, Sahabat Property, mengapa orang itu jual property? Ya, saya bagi. Orang jual property itu rata-rata punya dua alasan. Yang pertama adalah alasan karena butuh. Dan yang kedua adalah alasan karena ingin. Apa itu maksudnya, Pak? Kalau alasan karena butuh, itu mayoritas orang menjual property-nya, alasannya adalah untuk dijadikan solusi atas permasalahan kebutuhan yang dia alami. Contohnya seperti ini. Dijual butuh karena untuk anak sekolah, untuk berobat, untuk istrinya yang mau melahirkan, dijual untuk nutup hutang, dijual untuk daftar haji. Ini contoh-contoh mengapa kita menjual property kita. menjual dalam keadaan butuh seperti ini, ini biasanya nilai tawarnya lebih rendah. Ini studi kasus di banyak hal ya. Bisa dicek, bisa diulang. Bisa dipraktekan. Orang yang jual dalam keadaan butuh itu biasanya tidak pasang tarif tinggi. Tidak pasang harga yang mahal. Bahasa simpelnya adalah berapapun dia bisa lepas asalkan permasalahannya selesai. Hal yang semacam ini menjadi menarik ketika sahabat property nanti mau beli. Kalau teman-teman sahabat property mau beli property, cari dengan kategori tipe yang jual butuh. Jual butuh itu biasanya sih kalau di iklannya itu tulisannya jual BU. Jual BUC. Jual BU. BU adalah butuh uang. Jual BUC. Jual butuh uang cepat. Nah, ini sahabat property dua alasan ini. Contoh-contoh iklan seperti ini, ini biasanya kita dapatkan di marketplace, iklan, kemudian di mana? Nah, di koran, di Facebook, di Instagram. Nah, investornya itu biasanya kalau butuh uang cepat. Itu kadang juga ada yang lebih sadis lagi. Harus terjual hari ini. Nah, ini bagi para pedagang, para developer, orang yang punya uang banyak, investor ini gurih ini. Ini makanan yang gurih ketika melihat orang butuh uang cepat untuk jual property-nya. Rumah seharga 500 juta dijual cukup 200 juta. Harus laku hari ini. Nah, ini seringkali terjadi ya. Tapi ini memang perlu keahlian khusus. Misalkan dia sudah hafal soal bagaimana cek legalitasnya. Kemudian cek appraisal harga pasarnya berapa. Dan seterusnya itu, kalau punya ini, ini keren. Ini bisa jadi peluang untuk sahabat properti yang mau investasi. Itu satu. Yang kedua adalah orang jual karena ingin. Orang jual karena ingin ini adalah inginnya adalah ingin untung. Ingin profit. Nah, kategori semacam ini. Ini penjualnya biasanya adalah kelas developer, investor, pedagang tanah, pedagang properti. Ini mereka jual tanahnya biasanya ya karena butuh uang untuk untung. Dulu dia belinya 100 juta. Sekarang dia mau jual 200 juta. Nah, itu jualnya karena jual ingin untung. Lalu yang seperti ini, mungkin sahabat properti untuk yang mau investasi ini mungkin kurang cocok. Kecuali sahabat properti dikasih bonus-bonus khusus. Khusus investor yang cash keras cukup bayar 50%. Nah, ini sahabat investor keren. Boleh masuk ini. Ada perumahan bagus baru. Harga normalnya 200 juta. Untuk para investor silahkan cukup bayar 50% saja. Nah, ini bisa keren. Cukup bayar 50%, abis itu jual lagi, sudah untung 50% lagi. Ini tipologi-tipologi mengapa alasan orang menjual properti. Ya, sahabat properti, terima kasih. Sering santai pagi ini. Semoga bermanfaat. Semoga sahabat properti juga tahun ini bisa ngeksekusi tanah lagi, ngeksekusi rumah lagi. Beli tanah, beli rumah, dan resikinya selalu berkah. Amin. Ya Rabbil Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.